Komisi Independen Pemilihan Aceh Besar menggelar simulasi pemungutan dan penghitungan suara dalam rangka menyukseskan perlenggaraan pemilihan umum untuk pemilihan legislatif dan pemilihan presiden pada 17 April mendatang. Kegiatan simulasi yang dibuka Bupati Aceh Besar Insinyur Mawardi Ali berlangsung di Komplek Aceh Training Center kecamatan Inginjaya Aceh Besar Kamis pagi tadi. Bupati Aceh Besar Insinyur Mawardi Ali bersama Kajari Mardani SH serta unsur Forkopimda Aceh Besar mengawali simulasi tata cara pemilihan pencoblosan kertas suara yang digelar oleh KIP setempat. Simulasi melibatkan anggota panitia pemilihan kecamatan dan petugas pemungutan suara serta masyarakat pemilih. Ketua KIPAC Besar Jud Agus Patilah SHMH mengatakan simulasi digelar untuk memberikan pembelajaran calon pemilih agar memahami ketika hari pencoblosan. Dalam simulasi ini menurut Jud Agus, untuk satu tempat pemungutan suara berjumlah maksimal 250 hingga 300 orang pemilih. Jumlah itu dilakukan agar waktu pencoblosan sesuai dengan yang diberikan oleh KPU dari pukul 7.00 WIB hingga pukul 13.00 WIB dapat terpenuhi. Sementara itu Bupati Aceh Besar Insinyur Mawardi Ali dalam sambutannya mengapresiasi kepada seluruh penyelenggara pemilu dimana dengan kerja keras berbagai tahapan yang sudah dilaksanakan sejak 6 bulan lalu demi suksesnya Pesta Demokrasi di Aceh Besar. Bupati Muwardi Ali mengingatkan bahwa pemilu merupakan kedaulatan rakyat sehingga bukan menjadi momentum yang menakutkan tetapi harus disambut dengan ceria dan ikut serta bersama-sama menyukseskannya dengan aman dan bermartabat. Ini memang sangat penting simulasi karena memang pemilu 17 April 2019 ini ini pemilu yang cukup besar dalam sejarah Republik Indonesia di samping kita memilih peranggota legislatif juga ada pemilihan presiden jadi kalau misalnya durasinya dihitung supaya tidak sampai tengah malam berasalan pemilu jadi dengan adanya simulasi-simulasi ini kurang-kurang bisa cepat kalau misalnya ada 1 TPS 300 itu berapa jam 1 TPS itu kalau misalnya 1 orang itu 5 menit, 5 x 3, 5 x 3 itu adalah 15 15 itu sampai 150 menit, ada sampai 45 jam itu pemilihan saja, belum lagi perhitungannya jadi dengan ada simulasi ini kita tahu nanti TPS-TPS yang supaya memang bisa berjalan dengan... selain Bupati Muardia Ali turut hadir pada simulasi tersebut unsur pimpinan Komisioner KIP Aceh dan Aceh Besar, Kajari Aceh Besar Mardani SH unsur Forkopimda Aceh Besar, unsur Poresta Bandar Aceh asisten 1 Pemkap Aceh Besar Abulak Esos, Kepala Badan Kesbang Pol, Aceh Besar Sofian SH Kabak Humas dan Protokol Aceh Besar Mohajir, Musbika Ingin Jaya, Pengurus Partai Politik serta Masyarakat Juf Rizal dan Paisal, Aceh TV